Sebelum ada ruang dan waktu, Sang Maha Penguasa Semesta menciptakan lima mahluk untuk menjadi perpanjangan tangannya, agen atas kekuasaannya. Makhluk yang pertama adalah Ifrit, kekuasaan akan api diberikan kepadanya. Makhluk yang kedua adalah Hidir, kekuasaan akan air diserahkan ke tangannya. Makhluk yang ketiga adalah Jibril, kekuasaan akan cahaya dianugerahkan kepadanya. Makhluk yang keempat adalah Adam, kekuasaan akan tanah dimandatkan dalam kedudukannya. Makhluk yang kelima adalah Eva, kekuasaan akan angin disatukan dengan inti keberadaannya. Mereka berlima adalah Nur, Muhammad. Sang Maha Memerintah kemudian menyampaikan kehendaknya kepada mereka untuk menciptakan sebuah dunia yang berbeda dari alam rohani tempat mereka sekarang berada. Dengan kekuasaan yang diberikan Yang Maha Pencipta, yang tiada bandingannya, kelimanya bekerjasama, memanfaatkan ilmu dan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka. Melalui dentuman dan berbagai macam kekuatan dan kekuasaan, terciptalah kosmos, alam semesta. Yang Maha memberi manfaat puas dengan penggunaan kekuasaan atas penciptaan yang telah diberikan kepada mereka. Yang Maha Bijaksana kemudian berpesan, mereka boleh melanjutkan penggunaan akan kekuasaan tersebut. Tetapi, janganlah sekali-kali bermain-main dengan roh. Esensi utama yang menyusun eksistensi mereka di alam rohani. Nur Muhammad mendengar dan menerima perintah tersebut. Tidak lama kemudian, salah satu di antara mereka berkomentar bahwa kosmos ini begitu luas dan terus bertambah luas seiring dengan waktu. Sayang sekali, jika hanya mereka berlima yang menikmatinya. Mereka pun melanjutkan usaha pemanfaatan kekuasaan yang telah diberikan oleh Sang Maha Angu dengan menciptakan sebuah awal dan akhir bernama kehidupan di dalamnya. Mereka bereksperimen, mencoba mencari tahu seberapa luas kekuasaan yang mereka miliki, tetapi mereka tidak bisa menemukan batasannya. Di tengah-tengah kenikmatan dalam berkarya cipta ini, tiba-tiba, larangan dari Yang Maha menetapkan terlintas di dalam pikiran mereka. Mengapa Yang Maha memberi keamanan melarang mereka menggunakan roh? Seiring dengan perkembangan dan perubahan terhadap makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di kosmos, rasa penasaran mereka semakin menjadi-jadi. Hingga pada suatu ketika, keempat dari lima bersaudara ini akhirnya tidak bisa menahan diri untuk mulai menggabungkan secuil roh esensi eksistensi mereka. dengan makhluk-makhluk yang mereka ciptakan di alam semesta. Jibril menolak untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan mereka karena patuh terhadap perintah yang maha menentukan hukum. Keempat saudaranya menganggap penolakan Jibril karena ia tidak mempunyai ilmu yang bisa digunakan dalam percobaan tersebut. Setelah mencoba, mereka berempat sangat gembira mengetahui kombinasi dua hal yang berasal dari dua dunia yang berbeda. Menciptakan makhluk-makhluk baru yang unik berbeda dengan semua makhluk yang pernah mereka ciptakan sebelumnya. Mereka pun melanjutkan proses penciptaan alam semesta dengan melakukan berbagai macam eksperimen menggunakan roh mereka sendiri sebagai satu bahannya. Sang Maha mengetahui sadar akan hal ini. Jibril kemudian bertanya kepadanya Mengapa yang maha melihat membiarkan keempat yang melanggar peringatannya? Sang Maha menghendaki ingin menciptakan pemimpin atau khalifah di alam semesta. Jibril kembali bertanya Mengapa Sang Maha bijaksana ingin mengisi alam semesta dengan makhluk yang tercipta dari kontradiksi dan dualitas tersebut? Bukankah mereka hanya akan saling menyakiti dan menghancurkan? Sang Maha memuliakan makhluknya menjawab. Jawaban atas pertanyaan tersebut harus Jibril cari tahu sendiri. Ketika percobaan yang dilakukan oleh Evrit, Khidir, Adam, dan Eva hampir sempurna untuk menciptakan makhluk yang identik dengan karakteristik mereka, tiba-tiba Yang Maha tinggi memanggil mereka semua untuk berkumpul, termasuk Jibril. Sang Maha menghitung segala sesuatu kemudian memerintahkan mereka berempat yang sejatinya diciptakan sejajar untuk sujud kepada Adam. Mereka semua mematuhi perintah yang diberikan Sang Maha Kuasa kecuali Evrit. Ketika ditanya mengapa ia tidak mematuhi perintah yang Maha Pengasuh, Evrit menjawab karena ia lebih mulia daripada Adam karena ia diciptakan dari api sementara Adam diciptakan dari tanah. Karena jawabannya tersebut, Evrit pun diusir dari alam rohani untuk turun ke alam nyata. Evrit diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa ia lebih mulia jika dibandingkan saudara-saudaranya yang lain dengan mengalami sendiri kehidupan di alam nyata. Setelah selesai menguji Evrit, yang Maha Besar kemudian menguji keempat Nur Muhammad yang tersisa dengan mengiming-imingi kekuasaan yang lebih besar dari yang telah mereka miliki saat ini. Ternyata Adam dan Eva pun memakan umpan tersebut dan melanggar perintah yang Maha Mengatur sehingga mereka berdua kemudian juga diusir dari alam rohani. Adam dan Eva diberikan kesempatan untuk menambah pengetahuan dan kekuasaan yang mereka miliki dengan mengalami sendiri kehidupan di alam nyata. Dua bersaudara yang tersisa, Jibril dan Hidir, berdiskusi dan memutuskan bahwa salah satu dari mereka harus turun ke alam nyata untuk membantu saudara-saudara mereka. Hidir memutuskan untuk turun ke alam nyata secara sukarela. Sementara Jibril tetap tinggal sebagai penyambung komunikasi dari alam rohani. Keputusan ini memastikan Jibril mampu berkomunikasi dengan Hidir sehingga petunjuk-petunjuk yang diberikan yang Maha Pemberi Petunjuk bisa diterima di alam nyata. Berbeda dengan di alam rohani, kali ini mereka harus hidup berbalutkan jasad salah satu makhluk yang mereka ciptakan. Sebuah gabungan antara roh dengan jasmani yang telah mereka modifikasi. Terdapat begitu banyak dorongan yang disebabkan tubuh jasmani tersebut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi mereka berempat. Di samping itu, terdapat juga rasa permusuhan dan saling menyalahkan di antara mereka atas pengusiran dari alam rohani tersebut. Mereka tidak menyadari bahwa di alam diri mereka saat ini terdapat tujuh lapisan. yaitu roh suci, hati, nafsu, rasa, akal, pikir, dan tubuh jasmani. Berbeda dengan ketika mereka berempat masih berada di alam rohani. Meskipun begitu, mereka semua berusaha menjalankan hukuman ini sebaik mungkin, berharap suatu saat yang maha pemaaf akan berkenan mengizinkan mereka kembali ke alam rohani. Setelah beberapa waktu, turunlah perintah dari yang maha menyimbangkan bahwa mereka harus berkembang biak dan mengisi alam nyata dengan anak-anak mereka. Pada awalnya, perintah tersebut tidak menjadi masalah bagi mereka. Sejarah perlahan-lahan, namun pasti, mereka berhasil membimbing anak-anak mereka bagaimana cara bertahan hidup di dunia yang keras. Nur Muhammad juga tidak ragu-ragu membagi kekuasaan mereka atas elemen kepada anak-anak mereka. Hingga suatu saat mereka menyadari bahwa ada yang terlewat dalam percobaan mereka ketika menggabungkan roh dengan jasad yaitu keberadaan nafsu yang mengotori tindakan manusia. terima kasih telah menonton! Anak-anak mereka makhluk yang mereka sebut manusia memiliki kecenderungan untuk dikendalikan dorongan tubuh jasmani mereka daripada rohnya. Kemudian ketika jasadnya mati, rohnya terjebak di alam nyata yang tidak bisa kembali ke alam rohani. Namun yang telah meninggal tersangkut di antara dua dunia. Mereka tidak benar-benar berada di alam nyata karena tidak memiliki jasmani namun mereka juga jelas-jelas tidak masuk ke alam rohani. Hal ini mengakibatkan seiring dengan waktu manusia semakin sulit dikendalikan karena jumlah mereka terus bertambah. Nur Muhammad yang berpengalaman menciptakan alam semesta dan isinya ternyata mengalami kesulitan dalam mengendalikan kecendungan hewani anak-anak mereka. Menanggapi hal tersebut masing-masing Nur Muhammad dengan cara mereka sendiri memodifikasi sebagian ruang dan waktu di alam nyata untuk menciptakan kantung-kantung dimensi sebagai tempat sementara bagi roh-roh tersebut. Sebagai bentuk imbalan atau hukuman atau tempat lain di antara keduanya merupakan hasil kekuasaan yang dibiliki Nur Muhammad dalam usahanya mengendalikan roh-roh manusia yang terjebak di alam nyata. Tetapi hal ini hanyalah sebuah solusi jangka pendek yang tidak menyelesaikan permasalahan. Berbeda dengan Nur Muhammad manusia tidak memiliki daya yang cukup untuk melihat dengan jelas kekuasaan yang bahagian pencipta dalam segala hal termasuk keberadaan alam rohani yang sebenarnya. Oleh karena itulah gantung-gantung dimensi di alam nyata atau bisa juga disebut alam fana pada akhirnya seringkali disalahpahami sebagai alam rohani yang sebenarnya. Duru Muhammad memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk diberikan petunjuk dalam mengatasi permasalahan yang semakin besar ini. Melalui Jibril yang Maha Memelihara memberikan petunjuk pertama bahwa anak-anak mereka harus diperkenalkan kepada Sang Maha Pencipta. Duru Muhammad pun akhirnya memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan hal tersebut. Ifrit menunjukkan kenasyatan api yang dapat melindungi manusia dari kerasa dunia sekaligus menghancurkan manusia dalam memperkenalkan kekuasaan yang Maha Menghidupkan dan Maha Mematikan. Hidir mengajarkan akan kehidupan yang hanya mungkin terpelihara karena adanya air yang mereka minum dalam memperkenalkan kebijaksanaan yang Maha Memelihara. Adam memperlihatkan kemuliaan bumi dan tanah yang mereka injak dalam memperkenalkan kenuhuran yang Maha Pemurah. Eva memberikan pemahaman akan kelembutan sekaligus kekejaman udara yang mereka hirup dalam memperkenalkan keadilan yang maha nyata sekaligus goib. Usaha memperkenalkan umat manusia kepada Sang Maha Pencipta berlangsung hingga puluhan ribu tahun. Akibat situasi yang menyebabkan mereka diusir dari alam rohani, Duru Muhammad lebih suka bekerja sendiri-sendiri. Di setiap siklus pengenalan akan yang Maha Pencipta yang mereka lakukan dengan cara mereka sendiri-sendiri, manusia memang menjadi lebih terkontrol karena melihat sosok Nur Muhammad secara langsung. Tetapi begitu waktu berlalu dan ditinggal untuk berusaha sendiri, manusia selalu kembali pada kekacauan dan kerusakan. bahkan, sebagian justru menyembah Nur Muhammad daripada yang Maha Kuasa yang sebenarnya. Untuk menghindari pengkultusan tersebut, mereka mulai menggunakan sosok manusia khusus sebagai lewatan dalam menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Sosok manusia tersebut sebagian kita kenal dengan sebutan Nabi atau Rasul. Jika satu cara tidak berhasil, maka akan dilakukan modifikasi dan melakukan pendekatan baru. Tidak jarang Nur Muhammad juga harus menekan tombol riset, menghancurkan kebudayaan manusia yang dianggap terlalu menyimpang agar bisa memulai proses tersebut dari awal. Itulah sebabnya terdapat jutaan agama dan kepercayaan di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagian masih hidup dan dilaksanakan, sementara sisanya sudah hilang di telan waktu. Agama Islam yang dilewatkan melalui Nabi Muhammad yang kemudian berkembang dalam berbagai versi merupakan hasil kolaborasi dari Hidir dan Jibril. Agama Kristen Katolik dan segala bentuk turunannya yang menjunjung tinggi Kristus dan cinta kasih merupakan hasil kolaborasi Hawa atau Eva dan Jibril. Agama Hindu dan berbagai bentuk kejawen serta berbagai tradisi yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia melalui cerita kepahlawanan merupakan hasil kolaborasi Adam dan Jibril. Agama Konfusius, Buddha dan berbagai ajaran berbau Atheisme yang mengajarkan kemuliaan kepada manusia tanpa secara eksplisit harus menyembah dan mengakui keberadaan sang pencipta berupakan hasil kolaborasi antara Ifrit dan Jibril. Dalam semua contoh ajaran kebaikan tersebut, Jibril hanyalah berfungsi sebagai kolaborator Nur Muhammad yang ada di alam nyata dalam berhubungan dengan Allah. Setelah melakukan berbagai pendekatan dan usaha yang tidak terhitung, Nur Muhammad tidak pernah berhasil mengantarkan satupun roh anak-anak mereka kembali ke alam rohani. Sehingga mereka pun akhirnya berkumpul bersama-sama melepaskan diri dan menghilang dari panggung alam nyata dan alam fata. Umat manusia, anak-anak mereka, mereka tinggalkan sendirian. Mereka berkonsentrasi dan bersujud bersama di hadapan Yang Maha Pemilik kebesaran dan kemuliaan. Menyerah dan mengakui bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan tantangan ini. Mereka sujud selama hampir seribu tahun sebelum akhirnya Yang Maha Bercahaya memberikan petunjuknya. Bahwa agar manusia bisa mengalahkan kecenderungan yang ada di dalam dirinya sendiri, yaitu nafsu. Dan agar bisa benar-benar menjadi pemimpin di alam semesta, mereka membutuhkan pertolongan berupa utusan dari alam rohani, yaitu Malaikat Muqorobin. Malaikat Muqorobin adalah pancaran sinar dari Jibril atau bisa disebut juga anak-anak Jibril sebagaimana fitrah umat manusia merupakan anak-anak Nur Muhammad. Saat itulah Ifrit, Hidir, Adam, dan Eva baru sadar bahwa selama ini ilmu yang berusaha mereka cari-cari mengenai roh ternyata diberikan yang mengakuasa kepada Jibril. Tetapi sebelum Malaikat Muqorobin diturunkan, terdapat berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh keempat Nur Muhammad berada di alam jahatah. Nur Muhammad pun mulai bergerak kembali. Kali ini mereka bersama-sama bekerja sebagai satu kesatuan seperti ketika pertama kali mereka menciptakan kosmos. Mereka memilih laboratorium untuk mulai melaksanakan perintah yang maesah tersebut di Tanah Jawa, sebuah tempat yang saat ini dikenal sebagai bagian dari Indonesia. Mengapa di Tanah Jawa? Pertama, karena tempat ini adalah tempat mereka berkumpul bersama untuk bersujud menyembah kepada yang maha mulia. Kedua, karena ketika Nur Muhammad sedang bersujud bersama-sama di hadapan yang maha kekal atas kehendaknya, Tanah Jawa ternyata telah menjadi tempat di mana terdapat campuran dari segala macam agama dan kepercayaan bilik mereka berempat ketika mereka sedang bekerja sendiri-sendiri. Di Tanah Jawa, Nur Muhammad dikenal dengan sebutan Setulur Papat Kalimopancar. Setulur Papat mengacu kepada keempat Muhammad yang saat itu berada di alam nyata, orang tua rohani, seluruh umat manusia, sementara Kalimopancar mengacu kepada Nur, Cahaya, alias Jibril di alam rohani. Kali ini pun langkah pertama mereka adalah membawakan seluruh ajaran mereka tersebut dengan pendekatan kasih sayang, ibarat berusaha mengambil ikan tanpa menguruhkan airnya melalui orang-orang pilihan mereka yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Dur Muhammad membagi tugas utama yang perlu dilakukan menjadi tiga. Pertama, Ifrit dan Hidir bertugas mengambil kembali segala bentuk ilmu kesaktian yang terlanjur mereka bagi kepada anak-anak mereka di masa lalu dan sudah dimodifikasi atau dicemari sehingga tidak sesuai dengan tujuan awal semua itu diberikan. Itulah sebabnya seiring dengan waktu semakin tipis mistisisme yang ada dalam umat manusia karena sumber energi kesaktian tersebut sebagian besar sudah diambil kembali oleh Ifrit dan Hidir. Kedua, Adam dan Eva bertugas meningkatkan ilmu dan sumber daya yang dimiliki oleh umat manusia dengan pendekatan yang tidak menggunakan ilmu kesaktian terutama agar tidak melibatkan roh sebagai sumber energinya. Itulah sebabnya beberapa abad terakhir manusia mengalami kemajuan yang pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara itu, Jibril bertugas mempersiapkan anak-anaknya Malaikat Mukorobin agar bisa menjadi Rasul sebagai lewatan ilmu kebenaran. Lewatan yang maha memberi manfaat dalam membimbing umat manusia agar bisa menang melawan musuh besarnya yaitu napsu yang ada di dalam diri mereka sendiri. Setelah semua persyaratan tersebut dianggap cukup, dimulailah proses pengadilan rohani. Nur Muhammad dipintahkan untuk bersama-sama memproses cukup satu saja individu manusia agar memiliki kualitas tertinggi yang bisa mereka capai dengan tujuan memudahkan Malaikat Mukorobin agar bisa berinteraksi dengan manusia hidup ataupun mati. Proses pembimbingan secara manual terhadap individu tersebut akan digunakan sebagai standar operasi untuk proses otomatis ketika Malaikat Mukorobin sudah turun nantinya. Dalam kesempatan yang sama, umat manusia didefinisikan, dikategorikan, dan diukur kualitasnya di hadapan yang maha tinggi. Standar yang digunakan adalah keikhlasan seorang manusia dalam menghadapi takdir yang ditetapkan kepadanya di dunia yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang ia ambil di dalam sandiwara kehidupan. Semakin tinggi kualitas keimanan manusia di hadapan yang maha esa, semakin banyak dan berkualitas Malaikat Mukorobin yang diutus untuk membimbingnya. Dari pengadilan rohani, Nur Muhammad mengklasifikasikan tingkat keimanan manusia menjadi 20 tingkatan dengan level 1 tertinggi, sementara level 20 terendah. Tingkatan ini untuk menentukan berapa jumlah dan kualitas Malaikat Mukorobin yang akan memberikannya pertolongan dari dalam diri manusia. Manusia yang akan difokuskan untuk dididik di alam nyata memiliki tingkatan antara 1 hingga 17. Sementara level 18, 19, dan 20 akan difokuskan pengajarannya di alam fana karena keikhlasan mereka sangatlah rendah jika dibandingkan dengan sisa hidup mereka di alam nyata atau dengan kata lain mereka akan diwafatkan terlebih dulu sebelum memulai proses pengajarannya. Pada tahun 1989, M.M. Yassin diturunkan. Malaikat ini memiliki keahlian untuk menggiring roh-roh gentayangan di alam nyata agar mereka berhenti mempengaruhi yang masih hidup dalam menghadapi kehidupan yang sudah berat agar benar-benar tertisah dari yang hidup dan memulai pembelajaran di alam yang khusus disediakan untuk mereka alam fana. Pada tahun 1999 M.M. Nurani diturunkan. Malaikat ini bertugas melanjutkan usaha Ifritan Hidir dalam mengambil kembali ilmu-ilmu Nur Muhammad yang tidak bermanfaat dan atau telah digunakan oleh manusia untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dengan menggunakan pendekatan kasih sayang tanpa adanya pemaksaan. M.M. Nurani kemudian mengembalikan ilmu-ilmu tersebut kepada Nur Muhammad Dalam mengerjakan tugasnya M.M. Nurani berkolaborasi dengan M.M. Yasin Pada tahun 2005 M.M. Lumah diturunkan Balikat ini memiliki keahlian dan kemampuan untuk mengajarkan manusia bagaimana memahami ilmu maksud dan tujuan Allah dalam menguji manusia melalui kehidupan Agar manusia mampu sadar untuk berusaha sebaik mungkin dalam menghadapinya agar lulus ujian kehidupan tersebut Kelulusan atas ujian kehidupan merupakan modal utama manusia agar segala tindakannya bisa dilakukan dengan niat hanya karena Allah sehingga pada akhirnya akan mampu berahlak mulia yang sebenarnya sebagaimana tujuan awal manusia diciptakan menjadi pemimpin bagi alam semesta Pada tahun 2016 MM Syariat diturunkan Malaikat ini memiliki energi dan keahlian untuk menggerakkan manusia agar mampu hijrah dari kecenderungan untuk berbuat baik dan buruk yang sifatnya relatif di hadapan sesama manusia menjadi kecenderungan untuk berbuat benar yang sifatnya absolut di hadapan yang mahamulia dalam melakukan tugas mereka MM Lumah berkolaborasi dengan MM Syariat Semua agama dan ilmu apapun juga yang dibiliki manusia bersumber dari yang maha kuasa melalui Nur Muhammad sekarang Nur Muhammad pulalah yang akan menyatukan semua itu menjadi agama Allah Agama Allah adalah ilmu yang mengajarkan manusia agar mampu berserah diri kepada Allah secara benar yang hanya bisa dilakukan ketika manusianya mampu mengalahkan nafsu di dalam dirinya sendiri atau dengan kata lain bukannya diperbudak nafsu hati dan tindakannya bisa berada di bawah kendali fitrah secara syariatnya agama Allah menggunakan ajaran Islam karena malaikat Muqarabin dididik di alam ruhani dengan cara Islam tetapi Islam kendali fitrah bukan Islam kendali nafsu masa inilah yang sejatinya disebut sebagai masa kejayaan dan kebangkitan Islam dimana Islam benar-benar menjadi rahmatan lil'alamin rahmat untuk seluruh alam Allah zat yang maham rencana sesuai di dalam surat An-Nasr apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong maka bertaspilah dengan memuji Tuhanmu dan memohonlah ampun kepadanya sesungguhnya dia yang maham menerima taubat selamat menikmati 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 selamat menikmati